Setelah 9 jam jalani pemeriksaan, mantan Menteri Pemuda dan olahraga Roy Suryo akhirnya keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka terkait unggahan Meme Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo tersangka unggahan Meme Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo akhirnya keluar dari ruang penyidik di Polda Metro Jaya. Ketika dikejar oleh awak media, Roy hanya berujar menggunakan bahasa tubuh dan masuk ke mobilnya. Sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan, Roy Suryo mengaku kepada penyidik kondisinya dalam keadaan baik dan siap untuk diperiksa.